Halo semuanya, oke di video kali ini ku merasa sedih gitu ya, sedih ya sama gimana gitu untuk mencoba merasakan menerima kenyataan bahwa VHL sekarang udah bener-bener di nerf ya Yang kemarin itu pas aku buat video tentang VHL itu, lebih tepatnya review event Carnival ya, itu ternyata VHLnya masih belum di nerf, sekarang setelah di update VHLnya sudah terkena nerf ya Bukan cuma VHL tapi LR yang di buff, YNR di buff, DOT di buff, terus Chrono Engineer atau apa itu juga di nerf ya Pokoknya intinya itu ya, dan ini kita akan mencoba dulu ya, sebelum kita memasuki pembahasannya kita coba dulu kira-kira seberapa besar pengaruh nerf ini terhadap kelas VHL ya Kita akan coba ya, kita coba, eh canco, maaf, ano kecepat co, apa itu nam bro, udah itulah ya, kita coba ke Ultra Dracad Nah kita akan mencoba PHL ya, yang pertama, sebelum kita lawan, aku mau memberikan beberapa aja ini Ini dari tadi, tadi yang udah di, apa ya, ya udah aku baca dari grup-grup AQ Indonesia, yang aku baca dari The Seng Note ya Ini itu ada beberapa skill yang dirubah-rubah ya Kemarin kan, ini skill yang pertama kan dia bisa nambah abias apa gitu ya Sekarang skill yang abias itu nomor 1 ini dipindah nomor 5 ya Terus skill 2 itu kalian bisa baca disini itu sampai kanan, dia itu ranknya itu jadi melee Jadi kalian harus deket dulu baru bisa skillnya dipakai Untuk yang 3 ini masih infinite range, terus yang keempat ini short range Yang kelima dia jadi infinite, tetap infinite Lalu konsumsi mana-nya ini yang Hecler Gaze dia turun ya dari 30 ke 20 Terus apalagi ya, ini dia nggak pake mana ya, yang nomor 2, nomor 4 ini dia nggak pake mana Jadi mananya disini PHL lebih hemat ya Dan katanya sih ini tuh jadi 4 ribu karena emang ditingkatkan ya, nyawa PHLnya ditingkatkan Ya, ya itulah ya, oke ya Yang kupahami sejauh ini ya itu ya Jadi kita langsung saja, kita lawan ini Terakat, nggak bisa cu Ini, masih bisa nggak? Berarti nomor 3 ya, kalau nggak bisa nomor 1 berarti nomor 3 Oh ini short range Dia short range Jadi kalau kita, eh jangan cu Ngepet, 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 ngepet Jadi kalau kita jadi disini, kita nggak bisa nge-hit ya Pake skill 1, 2, sama 4 Kita nggak bisa nge-hit Jadi kita, solusinya adalah menggunakan skill yang ketiga Pang Nah, ketika dia mendekat, baru kita hit Menggunakan skill 2 bisa, 3 Ya, kita kesini dulu Kita pancing kesini Soalnya kalau kesitu, damage-nya tidak terlihat ya Dan disini bisa kalian lihat Aku udah pake NSOD, damage-nya ya seperti ini ya Aku itu adalah orang yang tipenya itu tidak terlalu paham mengenai kelas ya Tapi, ya Disini, damage-nya sih terasa ya Dia nggak segede kemarin Ketika terakhir kali kucoba Terakhir kali di videoku ya Damage-nya disini sekitaran 2000, 3000, 4000, 5000 Oke, tadi ini sempat ke pending karena ada azan ya Jadi ya, kita lanjut lagi ya kan Oke, bisa kalian lihat disini damage-nya dia nggak se... Ano ya, nggak segede kemarin ya Tapi, untuk nge-kill drakat ya Atau nge-kill boss menurutku masih Masih oke gitu loh ya Dibandingkan, maksudnya kalau dibandingkan sama kelas-kelas Sepantarannya ya Kayak, eh nggak sepantar sih Semoga kalau dibandingkan sama glacial ya jelas Jauh lah ya Karena ini VAL coy Hard farming Glacial mah Dia nggak terlalu hard ya Jadi, nggak bisa dibandingkan Kalau kelas-kelas solo dibandingkan paling sama teamkeeper ya Kalau kalian sultan ya, kalian bisa beli teamkeeper dengan 6 KAC Terus, apa lagi ya Dibandingkan dengan apa lagi ya Kalau YNR YNR sama DOT itu aku pasti belum coba ya Yang baru itu kekuatannya kayak gimana ya Nanti aja aku farming Abis aku farming LR Nanti aku coba farming YNR sama DOT ya Kita akan cek ya Kira-kira dia se-OP apa Setelah di-buff gitu loh ya Untuk VAL ya Seperti ini ya Masih enak menurut gue ya Walaupun damage-nya emang nggak sebanyak kemarin Tapi masih enak Masih bisa diandalkan gitu loh ya Mungkin bagi orang yang Mengejar damage ya Kayak, kan ada itu ya Yang main HPGW tapi kayak gede-gedean damage Atau Apa itu namanya Kayak Nyari 1 juta Atau 5 juta 10 juta 100 juta Mungkin ini adalah gangguan besar untuk mereka Tapi untuk aku pribadi Yang main HPGW cuman untuk Hunting armor Costume item Ini tuh nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Berpengaruh ke aku pribadi ya kan Apalagi Yang kuincirkan animasi ya kan Sebagus apapun kelas Tapi kalau animasinya biasa aja Malus makanya coy Karena emang ini tuh emang game wayang Jadi emang Harus Menghibur mataku gitu loh ya Dengan desainnya gitu loh ya Jadi ya setiap orang berbeda-beda Nerf ini bisa berpengaruh ke Orang bisa juga nggak gitu ya Jadi tergantung kalian masing-masing Kalian tipe yang mana gitu loh ya Lalu yang jadi Masalah besar disini adalah ini Ada short range Short range Katanya kalau ada Ini kan Skill 1 2 sama 4 kan Dia jadi short range Jadi ketika Farming jadi kurang enak ya Kita coba Kita coba ke pirate Eh Yang jaraknya agak jauh dimana ya Yaudah ya pirate aja lah ya Pirate Karena Kebiasaan disini ya kan Nah contoh ini ya Nah lawan Vizerman ini ya Kita ketika pakai skill 1 Ini Ini kok klik-klik Nggak bisa nyerang ya Karena short range Jadi kita harus mendekat Nah kita harus dikat sini ya kan Pang Nah baru bisa di lawan Karena short range Ya kan Eh jangan co Klik kan Ketutupan mic co Jadi kesini Bisa nggak Oh masih bisa Jaraknya masih bisa Kalau dari sini masih bisa Agak jauhan Udah nggak bisa Jadi short range Nah Masalahnya kan ketika kita farming Kita Jadi kurang enak Karena Ini nggak bisa short range Biasanya kan bisa Eh Karena nggak infinite Kalau ini kan Jadi short Jadi nggak bisa Nah kita bisa mengakalinya Dengan skill yang ketiga Pang Masih bisa di hit Ya Masih bisa di hit Cuman Gini loh Kita bahas ya Kelasnya ya Cuman gini VHL itu di nerf Alasannya kan Karena untuk Supaya Game IQ itu Jadi seimbang Jadi Kita itu Kayak dipaksa Heo Kamu itu harus ganti kelas gitu ya Jangan pake VHL terus Ibaratnya kayak dipaksa gitu Jadi Ketika Farming Ya kalian pake kelas farming Ketika kalian lawan boss Ya kalian pake kelas yang Untuk solo boss Ketika farming Pake kelas farming Ketika PVP Pake kelas PVP Jadi Seperti itu Jadi Artik itu mungkin AE mengusahakan Yang seperti itu Jadi supaya kalian itu Nggak Nggak pake satu kelas Untuk terusan gitu loh ya Karena Kalau Akibatnya Kalau kalian pake satu kelas Secara terus menerus Kalian itu jadi Bosan Gampang bosan Hal apapun Kalau kalian ulangi Terus menerus Semewah apapun Bakal bosan Contoh hal aku Sekarang udah Setiap hari main game Terus bosan Lama-lama itu bosan Anjir Aku pengen sekalian Sekali-sekali pacaran Kan aku jomblo Terus ya Bosan Anjir Makanya Ya itu Tujuannya VHL VHL di nerf Dan aku Kebanyakan itu Pernah Apa Baca story Sama Pesan dari Yang orang Yogi Yogi ke aku ya Dia itu bilang Bosan pake VHL Dia Gampangnya terlalu gede Jadi agak Nggak enak gitu Dipakainya terlalu OP Jadi Kayak Nggak ada Apa ya Nggak ada Ininya Nggak ada Tantangannya gitu Karena VHLnya terlalu OP Ya kan Sekarang Begitu di nerf Damagenya berkurang Pemakaiannya juga Kurang lebih sama aja Jadi Mungkin agak lebih Ada tantangannya gitu loh ya Daripada yang sebelumnya Kayak sih gitu ya Yang aku nggak tau sih Itu cuma asumsi Gue pribadi ya Tapi ya Bener juga sih Kalau seperti itu ya Jadi Ketika kita Hanya menggunakan Satu kelas aja Untuk semua kondisi itu Dapat menyebabkan Kebosanan Maka dari itu VHL di nerf Ya Supaya emang VHL ini dikhususkan Untuk boss Jadi kalau VHL ini Dikhususkan Untuk lawan boss Jadi kita itu Nggak ada masalah gitu ya Kita Lawan boss ya Kan kita Nggak mungkin Lawan boss Dari jarak jauh Kita pasti mendekat Ya kan Mendekat Tuh Yaudah Sama dengan Kelas-kelas Contoh Glacial Glacial berseker Kalau kalian pakai Lawan boss ya Kalian harus deket Kalau kalian nggak deket ya Nggak bisa boss Nggak bisa Jadi kalian harus deket Deketin Gitu loh ya Ketika kalian deketin Yaudah Nggak ada masalah Untuk short range Infinite range Itu nggak ada masalah Coy Karena emang Dia lawan boss Terus harus deket Gitu loh ya Pakai class apapun Yang kita Kecuali kalau kalian Pakai support ya Pakai support Atau nggak pakai LR Itu kan infinite range Jadi nggak ada masalah Untuk support Mohon maaf Tadi Anu Nggak ke-record Apa itu namanya Facecam Karena lupa Nge-click ya Bangset emang Tadi dari mana Tadi itu dari Kelas VAL ya Untuk short range Sebenernya itu Nggak terlalu berpengaruh Karena emang VAL itu dibuat Untuk Nge-kill boss Jadi walaupun ini Short range Jadi kita Nggak masalah Aku pribadi Aku pribadi Nggak masalah Dengan short range Karena ya Emang Kelas untuk boss Jadi ya Itu wajar gitu loh ya Hal wajar ya Kalau Kalian masih bermasalah Dengan VAL Yang short range Ya Mau nggak mau Kalian harus ganti Kelas gitu Ketika kalian Mau farming Contoh kalian disuruh Nge-kill 500 slime Jadi ya Kalian harus pakai Kelas farming Contoh kalian bisa pakai LR ILDC Gitu ya kan Mau nggak mau Ya harus ganti gitu ya Karena Ya gimana VAL itu emang Kelas solo Untuk solo boss Udah itu ya Jadi emang VAL itu Dikhususkan emang Untuk solo Dan LR Dikhususkan untuk farming Jadi seperti ini Ada komen Di Agu Indonesia itu Katanya LR itu Sebelum di buff Udah enak Sekarang malah di buff Ya VAL Ketika kemarin di buff Enak Sekarang di nerf Jadi nggak enak Karena Ya itu Kayak infinite range Dan lain sebagainya Itu di Nerf ya Itu itu Kayak sama Kayak gini loh coy Kan sebelumnya kan VAL itu kan Bisa buat farming Bisa buat Solo boss ya Jadi Seakan-akan Kekuatan farmingnya VAL itu Dipindah ke LR Jadi LR nya Jadi lebih kuat lagi Untuk farming VAL nya Emang bener-bener Dikhususkan untuk Boss aja Jadi seperti itu Emang bener-bener Dipisah gitu Kalau kalian mau farming Ya kalian pakai LR Kalau kalian mau Ngekill boss Kalian pakai VAL Kita itu Seakan-akan Dipaksa Seperti itu coy Karena apa Karena Supaya kita Tidak bosan Gitu loh ya Karena Seperti yang tadi Kukatakan Kalau Hal Apapun Seindah apapun Seseru apapun Kalau di Apa namanya Dilakukan secara Terus-menerus Ya akan Mengakibatkan Kebosanan Kalau Kalian bosan Ya Itu Kalian nanti Nggak main game ini Ya Itu Itu adalah Mungkin itu ada Tujuan Jangka Panjangnya ya Jadi Seperti itu Dan Ini Ini adalah Perasaan Yang Kurasakan Sebelum VAL Dinerf Sama Sesudah Ketika VAL Itu belum Dinerf Seperti ini Aku merasa Kelas-kelas lain Itu Cuma Tambahan aja Nggak Nggak bisa Dijadikan utama Contoh Kayak Dragon of Time YNR Itu Kelas-kelas Bank Farming Yaudah Abis itu Masukkan bank Udah selesai Tapi sekarang Setelah VAL Dinerf Aku itu Jadi melihat Kelas lain Kita jadi Bisa Pindah ke Kelas lain Kita bisa Lebih menghargai Kelas lain Karena Emang AQW Itu bukan Game VAL Tapi Game Adventure Quest Yang Kelasnya Ada Banyak Jadi Kita Harus Menghargai Kelas Yang lain Juga Kalau Aku Pribadi Perasaanku Jadi Bagus Menurutku Ketika VAL Dinerf Seperti ini Aku jadi Lebih Mempedulikan Kelas lain Karena Sebelumnya Yang Aku pakai Cuma VAL Jadi Farming VAL Sekarang Jadi Lebih Bervariasi Ketika Farming Aku pakai Kelas Ini Ketika Ini Aku pakai Kelas Ini Seperti Itu Oke Teman Teman Menurutku Pribadi VAL Dinerf Tidak Tidak Masalah Tidak 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 Menurutku Kelasnya Masih Tetap Enak Walaupun Emang Apa Ya Emang Ada Keterbatasan Soal Short range Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Apa Itu Namanya Bisa Kita Akali Atau Kita Bisa Carikan Solusi Yaitu Dengan Mengganti Kelas Ya Kalau Kalian Farming Pakai VAL Enggak Kalian Tinggal Pakai Necronomenser Atau Kalian Tinggal Pakai ILDC Itu Kan Selesai Masalah Dan Emang Gimana Ya Gitu Gimana Lagi Terus Kalau Kalian Lawan Bus Kalian Tinggal Pakai VAL Jadi Sesimple Itu Aja Kalau Kalian Farming Kalian Ganti Kelas Kalau Kalian Lawan Bus Kalian Ganti Kelas Kalau Kalian Mau Support Teman Kalian Kalian Ganti Kelas Gitu Aja Jadi Ya Gimana Ya Gitu Ya Dan Di Akiwe Kayaknya Akiwe Dia Lebih Sekarang Lebih Permainan Tim Jadi Emang Mau Gak Mau Harus Dihinikan Supaya Kalian Dipaksa Untuk Main Tim Juga Kalian Dipaksa Ganti Kelas Ketika Kondisi Yang Berbeda Kalian Dipaksa Untuk Bekerja Sama Di Kondisi Yang Berbeda Juga Jadi Seperti Itu Karena Pada Dasarnya Game Ini Akan Lebih Seru Akan Lebih Menyenangkan Kalau Kalian Bermain Bersama Teman Kalau Kalian Bermain Sendiri Kalian Akan Bosan Ya Pasti Kujamin Kalian Pasti Bosan Jadi Kurang Lebih Kalian Manfaatkan Yang Namanya Fitur Guil Jangan Seperti Aku Yang Anggota Guil Cuma Dua Orang Dan Ini Juga Akunku Doang Usahakan Kalian Manfaatkan Fitur Guil Untuk Membentuk Tim Untuk Kalian Bisa Farming Bareng Ya Itu Pokok Intinya Itu Kalian Usahakan Bermain Di Nerf Atau Tidaknya Kita Nikmati Aja Kita Enjoy Aja Bermain Game Ini Ya Karena Pada Dasarnya Emang Seperti Itu Emang Kalian Gak Ingat Dulu Ketika Kita Cuma Bisa Mengandalkan Healer Atau Tidak Ninja Itu Seperti Apa Ya Jadi Ya Rasanya Itu Kayak Kita Balik Masa Lalu Ke Kelas Yang Tidak Terlalu Meng Ope Karena Kalau Kelas Sampai Ada Yang Terlalu Ope Itu Akan Membuat Kebosanan Ya Kayaknya Sih Gitu Ya Contoh LS Gara-gara Ada Hero Unikan Tutup Karena Hero Nya Gak Karena Jadi Gak Anwe Gak Gak Apa Jadi Apa Musuhnya Terlalu Susah Atau Gampang Mati Dan Sebagainya Ya Makanya Dari Itu Ya Begitulah Kita Kita Ngikutin A A A A Dia Emang Rencananya Emang Kayak Gimana Dan Sebagainya Pokok Kita Ikuti Aja Ya Apalagi Buat Menu Kalau Menu Soal Kelas Ini Dia Budok Amat Karena Dia Matching Dia Emang Player Matching Player AFK Jadi Tidak Ada Yang Terlalu Bermasalah Pokok Pokok Intinya Kalau Kalian Masih Bermasalah Dengan Kelas VAL D Nerf Berarti Kalian Tipe Yang Fokus Ke Kelas Kalau Tipenya Yang Emang Kedesign Kelas Itu Hanya Sebuah Tambahan Oke Teman-teman Kurang Seperti itu Di video Ini Mohon Maaf Kalau Video Ini Mungkin Panjang Dan Belipet Karena Aku Sendiri Agak Bingung Ngejelasinya Gimana Pokok Intinya Kalian Kalau Mau Farming Ganti Kelas Pakai LR Atau ILDC Atau Necronomancer Pakai Kelas Yang Farming Kalau Kalian Lawan Boss Kalian Pakai Kelas VAL Atau Kelas Solo Lainnya Team Keeper Glaciel Berseker Dan Sebagainya Kalau Kalian Mau Support Kalian Bisa Pakai Leicester Kalian Bisa Pakai Lord Of Order Arts Paladin Dan Sebagainya Jadi Seperti Itulah Jadi Kelas Kalian Harus Banyak Jangan Cuma VL Doang Tapi Kelas Kalian Harus Banyak Intinya Pokok Kalian Harus Punya Kelas Solo Kelas Farming Kelas Support Kelas PVP Itu Boleh Si Kelas PVP Juga Pokok Intinya Kalian Harus Punya Empat Jangan Kalian Punya Kelas Solo Doang Jangan Kalian Harus Punya Keempat Empat Keseimbangan Jadi Kelas Solo Farming Support Dan Kelas PVP Jadi Kalian Harus Mempunyai Itu Oke Teman Teman Kurang Bis Seperti itu Di video Kali Ini Terima Kasih Kalian 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 Sudah Menonton Video Ini Bye Bye Halo Semuanya Kalau Kalian Mau Farming Item Tapi Kok Capek Banget Kalian Bisa Jogih Akun Kalian Di Purn Shop Link Group Ada Di Deskripsi Video Ini Makasih Ya